Mempunyai rasa cinta itu wajar saja, namun jika rasa cinta kita ditujukan pada seseorang yang beristri merupakan hal yang tidak wajar dan tidak dianjurkan dalam agama Islam. Karena hal tersebut secara tidak langsung akan menyakiti hati istri. Berbeda halnya dengan seorang laki-laki yang sudah beristri dan ingin menikahi perempuan lain hanya untuk menjaga harkat martabatnya. Di sisi lain istrinya juga mendukung, itu beda cerita. Tapi dipikir-pikir wanita mana yang rela suaminya berbagu cinta dengan wanita lain. Cinta menurut Islam merupakan hal yang dihalalkan asal bisa mengendalikannya dan tidak memberikan cinta tersebut secara berlebihan. Karena cinta paling besar sudah selayaknya hanyalah kepada Allah SWT. Karena semua yang berlebihan itu dilarang. Dilarang dalam Islam. Mencintai suami orang dalam Islam bisa berujung zina karena dipenuhi dengan hawa nafsu. Contohnya saja zina mata, karena setiap bertemu selalu ingin menatapnya lama dan tidak ingin berpaling dari pandangannya. Dikutip dari kitab yang mempunyai judul Al-Zawajir, An-Iktiraf Al-Kabair oleh Imam Al-Hayth Sami dijelaskan bahwa Perilaku ataupun tindakan yang memicu rusaknya hubungan seorang suami dengan seorang istri ialah hal yang bisa dikatakan haram hukumnya. Tindakan tersebut sudah dikategorikan dalam dosa besar. Mengenai pernyataan yang dikutip tersebut juga diperkuat dengan penjelasan yang ada. Dalam hadis berikut ini, dari Abu Hurairahra mengenai hal tersebut bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Barang siapa menipu dan merusak hubungan seorang hamba dari tuannya, maka ia bukanlah bagian dari kami. Dan barang siapa merusak hubungan seorang wanita dari suaminya, maka ia bukanlah bagian dari kami. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, tidak halal bagi seorang wanita meminta kepada suaminya, Agar sang suami mencerai wanita lain, yang menjadi istri, dengan maksud agar sang wanita ini memonopoli, Piringnya, sesungguhnya hak dia adalah apa yang telah ditetapkan untuknya sesuai dengan kedudukan wanita dalam Islam. Namanya juga sudah dibutakan oleh cinta, tidak sedikit wanita yang melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji seperti halnya. 1. Melakukan guna-guna dengan bantuan paranormal. Perbuatan ini merupakan perbuatan syirik dalam Islam yang pada dasarnya sangat dibenci oleh Allah. Karena menduakannya, di masyarakat perbuatan ini sudah tidak asing lagi di telinga. Meminta bantuan paranormal untuk memikat hati suami orang lain termasuk dosa besar dalam Islam. 2. Merencanakan dan merancang fitnah. Perbuatan seperti ini sudah banyak dicontohkan pada tayangan-tayangan televisi yang berguna untuk mengingatkan. Dan memberikan pesan moral agar tidak melakukan tindakan kurang baik tersebut. Merencanakan dan merancang pertemuan untuk menunjang perbuatan fitnah ini memang sangat berbahaya. Karena fitnah dalam Islam sudah jelas dilarang. Banyak wanita yang rela melakukan apa saja demi mendapatkan laki-laki yang dicintai. Bahkan suami orang sekalipun. Tidak patut dicontoh. Ingatlah perbuatan yang kalian lakukan Allah subhanahu wa ta'ala selalu melihat. 3. Memaksa untuk dinikahi dengan modal fitnah. Perbuatan yang seringkali dilakukan oleh wanita dengan menjebak seorang pria dalam rangka meluruskan semua rencananya. Agar bisa menekan suami orang untuk menikahinya termasuk perilaku yang sangat tidak terpuji. Hal ini sudah pasti akan merusak hubungan pernikahan seseorang terlebih lagi jika sang istri mempercayai tindakan jebakan tersebut. Dengan melakukan perbuatan ini, wanita akan tampak tidak mempunyai harga diri dan merendahkan dirinya sendiri. Masih banyak calon imam di luaran sana yang jauh lebih baik dan pantas untuk mendampingi. 4. Mendoakan hal-hal yabek buruk. Berdoa hal buruk untuk orang lain adalah tidak baik. Doa yang buruk juga tidak akan dikabulkan oleh Allah. Bersenang-senang di atas penderitaan orang lain adalah istilah yang tepat untuk hal ini. Sudah bisa ditebak, wanita yang mencintai suami orang lain, pasti akan memanjatkan doa agar hubungan rumah tangga orang lain rusak. Dan bahkan berujung pada perceraian. Sehingga ia akan berpeluang besar mendapatkan cinta dari suami orang. 5. Melakukan tindakan merayu. Wanita yang mempunyai hobi merayu sama halnya merendahkan dirinya sendiri di hadapan laki-laki. Kesannya juga murahan dan tidak mencerminkan wanita yang solehah yang selalu menjaga perilaku yang ia lakukan. Terlebih lagi pada lawan jenis yang bukan makrimnya. Sudah menjadi kewajiban seorang e-anita untuk menjaga tindakan. Ataupun perilakunya, agar tidak termasuk pada golongan wanita yang tidak baik. 6. Memancing komunikasi berlebihan dengan suami orang. Zaman sekarang ini sangat dimudahkan dengan adanya kemajuan teknologi. Seperti halnya komuniasi yang sudah sangat mudah. Pesan singkat seperti WA dan sosial media lainnya yang sangat menunjang komunikasi digital. Hal ini justru dimanfaatkan untuk perbuatan yang tidak baik. Contohnya untuk menggoda suami orang. Dengan mengirimkan pesan secara berlebihan dengan harapan akan mendapatkan balasan. Berbagai pendapat yang disampaikan oleh ulama. Pendapat dari ulama Syafi'i, bahwa seorang wanita yang menganggu bahkan memang secara sengaja merayu suami orang. Selanjutnya merusak rumah tangga pria tersebut. Maka diperbolehkan terhadapnya untuk meminta dinikahi apabila pria sudah cerai. Namun perilaku ini bisa dikategorikan dalam tindakan fasik dan juga maksiat. Wanita seperti ini akan menanggung dosa. Yang sangat buruk dan wajib dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT. Pendapat dari ulama Hanafi. Pada dasarnya juga sama dengan pendapat ulama Syafi'i bahwasannya, wanita boleh minta dinikahi oleh lelaki beristri yang sudah pisah. Berpisah resmi dengan istrinya. Namun perlu disadari dan dipahami mengenai perbuatan tersebut. Akan ada balasan. Dan hukuman yang setimpal dari Allah SWT. Serta wajib dipertanggung jawabkan di akhirat kelak. Karena perbuatan tersebut termasuk tergolong hina dan perbuatan itu adalah seburuk-buruknya dari perbuatan buruk lainnya. Semoga bermanfaat dan kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT.